Ya saudara, jeritan para petani salak di Kabupaten Karangasem saat musim panen tiba kembali terdengar. Banyaknya hasil panen serta penjualan salak yang kurang lancar, membuat harga salak di tingkat petani anjlok hanya Rp1.000 per kilogramnya. Dan kondisi ini pun membuat petani merugi bahkan hasil penjualan salak mereka tidak menutupi pembelian sembako. Para petani salak di Dusun Perangsari, Duda Utara, Selat Karangasem mengeluhkan anjloknya harga salak saat musim panen seperti sekarang. Mereka menyebutkan musim hujan seperti sekarang membuat intensitas panen salak lebih cepat dibandingkan musim kemarau. Banyaknya produksi salak di tingkat petani saat musim hujan tidak diimbangi dengan penjualan lantaran petani mengalami kesulitan menjual hasil panen mereka. Akibatnya harga salak di tingkat petani anjlok hanya Rp1.000 per kilogram. Harga ini jauh menurun dibandingkan sebelumnya yang mencapai Rp5.000 per kilogramnya. Belum lagi tidak sedikit salak petani yang membusuk sebelum sempat dipanen akibat diguyur hujan. Tak bisa berbuat banyak, para petani salak hanya bisa pasrah dan berharap ada solusi dari pemerintah agar harga salak tidak anjlok saat musim panen seperti sekarang. Kalau harapan saya sebagai petani salak, kalau bisa pemerintah itu supaya harganya semakin sesuai dengan harga-harga yang lain, terutama beras yang sangat menonjol itu kalau dibandingkan dengan hasil salak itu sudah jauh sekali. Bahkan akibat hasil panen salak yang kurang menjanjikan, tidak sedikit petani salak di Karangasem belakangan mulai beralih fungsi, menjadikan perkebunan salak mereka sebagai areal persawahan untuk ditanami padi. Alasannya harga beras lebih mahal dibandingkan harga salak, di mana saat musim panen harga salak bisa anjlok hingga Rp500 per kilogram. Eka Winarta Kompas Dewata